Intro Selamat malam saudara TV Ristasiun Maluku kembali hadir dengan penyampaian informasi Maluku Antanusa malam ini bersama saya Nastasia Kakisina Menguali penyampaian Maluku Antanusa dapat andaikuti kilas berita utama malam ini Wali Kota Ambon melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah karaoke di Kota Ambon Kekerasan terhadap anak semakin meningkat di Maluku Demikian berita utama malam ini, kini ikutilah berita selengkapnya Saudara Wali Kota Ambon Richard Luwana Pesi memimpin inspeksi mendadak ke tempat-tempat hiburan malam di Kota Ambon Luwana Pesi menemukan sejumlah pengusaha tempat hiburan malam tidak memiliki izin tempat usaha Aparat gabungan TNI Polri dan Satuan Polisi Pamung Praja menggelar inspeksi mendadak Rabu Malam di Kota Ambon Sasaran sidak ke tempat-tempat hiburan malam Sidak yang dipimpin Wali Kota Ambon Richard Luwana Pesi menemukan sejumlah tempat hiburan malam tidak memiliki izin usaha Ini kan di penghujung tahun, tingkat keramaian meningkat Oleh karena itu, Forkepindah Kota, Wali Kota bersama-sama dengan pimpinan daerah lainnya Merasa berkepentingan untuk terus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di kota ini Oleh karena itu, kita merasa perlu untuk turun Dan untuk sidak ini kan tidak perlu untuk diinformasikan kapan Sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan daerah itu Lokasi-lokasi yang juga melaksanakan kegiatan di luar izin yang kita berikan Itu yang kita tertipkan Satu di antaranya misalnya, ada salah satu karaoke yang tanpa diketahui Melaksanakan praktek-praktek yang tidak sewajarnya Itu besok langsung surat larangan operasi diterbitkan Sesuai ketentuan pemerintah Kota Ambon Setiap pengusaha wajib memiliki izin usaha hiburan malam Namun hingga saat ini, masih banyak pengusaha nakal yang tidak mengindahkan aturan tersebut Sidak pada Rabu malam, ditemukan sejumlah pengusaha tempat hiburan malam Tidak memiliki izin usaha keramaian dan pajak Dalam sidak ini, Wali Kota Ambon didampingi Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Harder Kapolres Pulau Ambon, AKBP Sutrisno Dandim 1504 Ambon, Letkol Infantri, Fendri Navianto Dan sejumlah kepala dinas terkait Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan Kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku semakin memprihatinkan Di tahun 2017 hingga 2018, terdata tindakan kekerasan khususnya terhadap anak Sebanyak 277 kasus Kekerasan terhadap anak di Maluku semakin meningkat Fakta menunjukkan meningkatnya jumlah anak jalanan, anak terlantar, kekerasan fisik dan fisikis, korban eksploitasi, anak yang terjebak narkoba, dan anak putus sekolah Di tahun 2017, terdata tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 277 kasus Untuk kekerasan terhadap anak, kebanyakan terjadi pada anak-anak usia 3 hingga 17 tahun Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di usia yang sangat rentan itu Harus menjadi kepedulian dan perhatian lebih oleh kita, baik masyarakat, dinas, dan lembaga terkait lainnya Untuk meminimalisir kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku selalu gencar melakukan berbagai sosialisasi Yang menyentuh langsung kaum perempuan dan anak Devi Bin Umar dan Sam Sudin Sanduan melaporkan Deputi BPJS Ketenaga Kerjaan Wilayah Timur Sudirman Simamora bersama Wakil Gubernur Maluku Memberikan tanda kepesertaan perlindungan kerja bagi 17.000 pekerja sosial keagamaan Program ini merupakan bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan BPJS Ketenaga Kerjaan Dalam upaya menumbuhkan harmoni umat beragama di Maluku Sebanyak 17.000 pekerja sosial keagamaan di Maluku Mendapat perlindungan kerja dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Pemberian jaminan perlindungan kerja tersebut diberikan secara simbolis oleh Gubernur Maluku Dan Deputi Wilayah Timur BPJS Ketenaga Kerjaan Sudirman Simamora Kepada lima perwakilan pemuka agama Kegiatan tersebut merupakan kerjasama pemerintah daerah dengan BPJS Ketenaga Kerjaan dan Kementerian Agama Maluku Kerjasama ini diharapkan dapat menumbuhkan dan menguatkan nilai-nilai harmoni umat beragama di Maluku Kepala Diputi BPJS Ketenaga Kerjaan Wilayah Timur Sudirman Simamora Mengatakan program jaminan kerja bagi para pekerja sosial keagamaan ini baru pertama kali dilaksanakan di Provinsi Maluku Dan diharapkan menjadi contoh bagi provinsi lainnya di tanah air Kami melihat antusias pemerintah provinsi terhadap pekerja lintas agama luar biasa Tadi Pak Wakil Gubernur Provinsi Maluku berulang-ulang mengatakan bahwa kepedulian ini sangat baik Sampai dia katakan ini adalah misi sakre, misi suci Jadi yang selama ini tidak pernah dilirik Jadi oleh pemerintah provinsi Maluku sangat peduli dengan pekerja lintas agama Jadi memang tujuan kedamaian sudah diwujudkan di Provinsi Maluku oleh pemerintah provinsi Sehingga lintas agama itu tidak terpisah Jadi menjadi satu persatuan yang utuh untuk mewujudkan NKRI sejahtera Jadi kami sebagai badan penyelenggara program Bepisah Ketikaan yang ditunjuk oleh pemerintah Maksudnya dengan Undang-Undang 24 tahun 2011 Kita merasa senang Mudah-mudahan ini menjadi contoh untuk nasional Bisa dilaksanakan di provinsi lain Wakil Gubernur Maluku Syed Sahubarua mengatakan Pemerintah daerah akan terus berupaya Untuk memberikan sentuhan pelayanan di berbagai bidang Termasuk di bidang perlindungan ketenaga kerjaan Karenanya melalui program ini Diharapkan menjadi pilot proyek untuk menumbuhkan rasa keadilan bagi semua lapisan masyarakat Termasuk para pekerja sosial keagamaan Pada kesempatan itu BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Maluku juga berkesempatan memberikan santunan kematian kepada tiga ahli waris Masing-masing sebesar 100 juta rupiah lebih Jelang akhir tahun Kodim 15066 Lea menggelar Apel dan Ramil dan Babinsa tersebar tahun 2018 di Markas Kodim Selasa Pagi Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga netralitas TNI dalam menyamakan persepsi Serta mengoptimalkan tugas dan Ramil dan Babinsa Apel dan Ramil dan Babinsa tersebar tahun 2018 mengambil tema profesionalisme dan Ramil dan Babinsa untuk rakyat Apel yang dilaksanakan di Markas Kodim 15066 Lea dipimpin dan Dim Letkol Infantri Syarifudin Dalam arahannya Letkol Infantri Syarifudin menginstruksikan kepada puluhan personil dan Ramil dan Babinsa Yang tersebar di Pulau Buru untuk memberdayakan masyarakat Membantu polisi dalam mengantisipasi dan menekan potensi pelanggaran dan konflik di setiap desa Pelaksanaan ini juga merupakan program angkatan darat setiap tahunnya Dalam melaksanakan berbagai metode Tentunya kegiatan itu dilakukan untuk menyamakan persepsi antara dan Ramil dan Babinsa Di wilayah kerjanya masing-masing Ini dilakukan tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi Dan Ramil, Babinsa yang ada di wilayah Mereka persepsinya sama tentang bagaimana melaksanakan metode binter tadi Bagaimana melaksanakan teritorial yang sebenarnya Sehingga tidak ada benturan di lapangan baik dengan instansi lain Baik dengan TNI, dengan masyarakat, TNI, dengan politik dan sebagainya Tujuan akhirnya adalah bagaimana nantinya TNI dapat menunggal dengan rakyat Letko Infantri Syarifudin berharap melalui apel itu Dan Ramil dan Babinsa diarahkan untuk membantu pemerintah Hingga ke tingkat desa dalam setiap kepentingan masyarakat Dari Namlea, RN Stasi Jawa melaporkan Saudara Wakil Bupati Maluku Tenggara Petrus Berwatuarin menyerahkan DIPA Atau daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2019 Kepada instansi vertikal dan unit pelaksana teknis Serta satuan kerja di bawah KPPN Tual Bila dibandingkan dengan tahun 2018 Besaran DIPA yang diserahkan di wilayah pembayaran KPPN Tual Maluku Tenggara Mengalami penurunan tahun ini Penyerahan DIPA secara simbolis Dilakukan Wakil Bupati Maluku Tenggara Petrus Berwatuarin Kepada lima kuasa pengguna anggaran Yang mewakili instansi vertikal di wilayah pembayaran KPPN Tual Penyerahan DIPA dilaksanakan sebelum tahun 2019 Dengan harapan agar program dan kegiatan tahun 2019 Dapat segera dilaksanakan Dan manfaatnya lebih cepat dirasakan oleh masyarakat Menurut Kepala KPPN Tual Tulus Winarso APBN 2019 mengambil tema APBN untuk mendorong investasi Dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia Di tahun 2019 Mobilisasi pendapatan dilakukan secara realistis Untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif Belanja negara yang kondusif akan diarahkan Untuk mendorong peningkatan kualitas SDM Sementara itu Wakil Bupati Maluku Tenggara Petrus Baruatwarin Mengatakan perlu sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah Sebagai penyelenggaraan pemerintahan Secara umum dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran negara Yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil Penyerahan DIPA secara simbolis oleh Wakil Bupati Kepada 5 instansi vertikal dan juga menyerahkan piagam penghargaan Sebagai instansi terbaik pada periode tahun 2018 Itu mencakup banyak yang ada UP Kemudian mata ulang pastian ya Ketika kontrak, kemudian realisasi Jadi sekarang mereka saat kereta tidak bisa Sebenarnya-benarnya minta UP misalnya Yang terlalu besar Karena mereka satu bulan harus dipercabatkan Kalau dia tidak dipercabatkan dalam satu bulan Itu akan mengurangi IPA milik mereka Seperti itu Dan IPA itu kedepannya akan menjadi indikator Pemberian intensif anggaran Dari Maluku Tenggara Ongen Tati Pikalawan Kontributor TVRI melaporkan Persekutuan keluarga besar pemuda-pemudi Toraja di Ambon Semalam melaksanakan Perayaan Natal Kristus 2018 Perayaan Natal yang berlangsung sukacita itu Diawali dengan kidung pujian dan pembakaran lilin Natal Perayaan Natal Kristus keluarga besar pemuda-pemudi Toraja Semalam berlangsung sukacita Berbagai kidung pujian Natal diperdengarkan Mengawali perayaan Natal dimaksud Pembakaran lilin Natal sebagai tanda terang kasih Allah Dilakukan Ketua Panitia Perayaan Natal Ketua Persekutuan dan Perwakilan Pemuda-pemudi Toraja Perayaan Natal Kristus keluarga besar pemuda-pemudi Toraja ini Diisi dengan pokal grup sehingga menambah barangnya Perayaan Natal dimaksud Pendeta Darius dalam refleksi Natal Menguraikan tentang peristiwa Natal 2000 tahun lampau Dimana Yesus dilahirkan dalam kesederhanaan Dan menjadi penembus dosa umat manusia Peristiwa 2000 tahun lalu Tandas Pendeta Darius Hendaknya dimaknai sebagai peristiwa bersejarah Yang mengilhami umat percaya untuk selalu ada dalam kedamaian Dan berada di jalan Yesus Peristiwa Natal Tandas Darius merupakan manifestasi menuju jalan Tuhan Melalui momentum Natal kali ini Umat diajak untuk selalu mengedepankan nilai-nilai kebersamaan Dan menumbuhkan cinta kasih antara sesama Dalam kesempatan itu Pendeta Darius juga mengajak umat percaya Terutama yang ada dalam persekutuan tersebut Untuk menjaga harmoni dalam konteks hidup orang basudara Ketua persekutuan Agus Lomo mengatakan Natal tidak semata menjadi ajang seremoni belaka Namun lebih dari itu Hendaknya dimaknai sebagai realita hidup Untuk mewujudkan cinta kasih Allah bagi semua orang Lomo berharap melalui momentum Natal Kristus tahun ini Dapat merekatkan persederaan sejati di antara sesama Terutama di lengkuk persekutuan pemuda-pemudi Toraja Lomo juga mengajak pemuda-pemudi Toraja Yang berdomusili di Ambon Untuk membangun hubungan kekerabatan Dengan warga masyarakat lainnya Guna mewujudkan persederaan sejati di daerah ini Dalam kesempatan itu Panitia Natal juga memberikan sejumlah bingkisan Natal Bagi pelayan umat Pemberian bingkisan Natal tersebut sebagai Wujud ungkapan syukur Atas berkat yang diperoleh karena kasih Tuhan Abu Sahabawa Tunaid Asriel melaporkan Tema Natal tahun ini yaitu Berilah tempat bagi Yesus dalam rumahmu Memberikan kesan mendalam bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Provinsi Maluku Tema ini telah mengilhami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Provinsi Maluku Untuk menciptakan kasih setia Yesus dalam rutinitas perkantoran Dan juga anak-anak yang kurang mampu Perayaan Natal bukan sekedar memperingati peristiwa kelahiran Yesus Kristus ribuan tahun silam Namun lebih dari itu Natal adalah merayakan cinta kasih Kristus Yang menguatkan orang-orang percaya untuk bersama Dan membangun hidup sebagai satu keluarga Seperti halnya dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Kelahiran Yesus tidak ditandai dengan gemerlapan pohon Natal dan kidung-kidung pujian Yang terdengar di setiap lingkungan umat Kristiani Tetapi Natal ditandai dengan kemurnian dan ketelusan hati Untuk saling menyapa dan merangkul sebagai orang basudara Kemurnian dan ketelusan hati itu diwujudkan pada perayaan Natal Kristus bersama anak-anak Panti Asuhan Kaleb House Kita mendekatkan diri ya dengan anak-anak Makanya kita memilih Panti Asuhan Kaleb House di saat ini untuk merayakan Natal bersama anak-anak Panti Asuhan Karena kita rasa bahwa ya Natal ini mereka juga harus turut senang ya dalam menghadapi hari Natal yang akan kita rayakan sebagai umat Kristen di tanggal 25 Dan disini kita lihat bahwa bagaimana mereka bisa mengeluarkan talenta-talenta mereka Tadi kita lihat ada yang bisa menyanyi, ada bisa duet, ada bisa dance Inilah yang kita inginkan dari anak-anak Maluku ya Anak-anak yang mempunyai potensi alami yang mereka perlu kembangkan Pendeta Peter Manoputi pada firmannya menekan tentang damai itu indah Umat Kristiani khususnya keluarga besar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Kiranya dapat mengilhami kasih setia, ketulusan dan cinta damai Yesus Kristus Dengan mengaktualisasikannya dalam kehidupan rumah tangga, aktivitas di lingkungan kantor dan bermasyarakat Sebagaimana tema Natal yaitu berilah tempat bagi Yesus dalam rumahmu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah rumah besar Tempat berlindung dan berdayakan kaum perempuan dan anak Sebagai penguatan masyarakat yang sejahtera dan makmur Pada perayaan Natal itu diberikan santunan berupa sembako secara simbolis Kepada Yayasan Panti Asuhan Kaleb House dan Bingkisa Natal Kepada karyawan-karyawati Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Davi Bin Umar dan Samsudin Sanduan melaporkan Sementara itu saudara warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 2A Ambon Bersuka cita bersama jemaat Irene gereja Kristen Protestan Injili Indonesia dalam Natal Kristus Natal yang dirayakan ini dalam sorotan tema Yesus Kristus Hikmat Bagi Kita Suka cita mewarnai perayaan Natal Kristus gereja Kristen Protestan Injili Indonesia jemaat Irene kemarin Natal yang dirayakan bersama warga binaan lapas kelas 2A Ambon Dalam sorotan tema Yesus Kristus Hikmat Bagi Kita Tema tersebut dengan tegas mengisyaratkan bahwa dengan hikmat Tuhan Umat manusia dapat melaksanakan tugas dengan baik serta mampu mengambil keputusan yang positif Menuju kedamaian dan sukacita Natal yang dirayakan disemarkan dengan tampilnya solois, trio, vokal grup maupun paduan suara serta pembacaan puisi Dalam Natal tersebut pemakanan lain Natal sebagai simbol terang Allah bagi umat manusia Dilakukan pendeta Sherly Wiwawesi Perwakilan dari lapas, penetua, diakian pemuda, remaja dan persatuan dari anak-anak Pendeta Lin Kuhwail dalam refleksinya mengatakan fungsi utama GKPI adalah menginjili umat dimanapun berada Salah satunya seperti Natal yang dirayakan bersama warga binaan di lapas kelas 2A Ambon saat ini Yesus kata Kuhwail datang bukan bagi orang yang tidak berdosa Tetapi lebih difokuskan bagi umat yang sementara berada di jalan yang salah Kedatangannya waktu itu untuk menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya Namun saat ini dalam masa penantian kedatangannya yang kedua kali Yesus datang bukan lagi sebagai bayi yang lemah Tetapi sebagai hakim agung untuk menyelamatkan umat manusia Olehnya umat diminta untuk dapat merubah pola hidup lama Yang senang dengan kegiatan duniawi ke pola hidup baru secara rohani Keberadaan warga binaan dalam lapas ini bukan berarti harus terpuruk imannya Tetapi ini merupakan kesempatan untuk merubah kehidupan menuju masa depan yang lebih baik Natal tersebut semakin semarak dengan tampilnya pada suara yang ditampilkan warga binaan lapas kelas 2A Ambon Ketua badan pelayanan GKPEI Jemaat Irene Pendeta Norpati mengatakan Natal merupakan kesempatan untuk membuka hati untuk kerajaan Allah Kasubak Tata Usaha Lapas kelas 2A Ambon Tuti Serworo mengatakan Tema Natal yang diangkat dalam perayaan Natal sangat jelas mengajak umat untuk selalu mengedepankan Allah dalam segala hal Olehnya itu dirinya mengajak seluruh warga binaan untuk mau memberi diri menerima Yesus Putra Natal Ketua Senode Gereja Kristian Persetan Injil Indonesia pada kesempatan itu Mengajak warga binaan untuk selalu setia dan taat terhadap firman Tuhan Dengannya Allah akan memberikan hikmat untuk menempuh kehidupan ke depan Dirinya juga meminta agar perayaan Natal yang dilakukan bukan untuk tahun ini saja Tetapi ke depan diharapkan GKPPI juga diberi kesempatan untuk merayakan Natal Kristus di Lapas kelas 2A Ambon Menerhati sederhana namun perayaan Natal penuh dengan sukacita Otis Kota Dini melaporkan Sukacita Natal menjadi bagian dalam perayaan Natal Kristus Fakultas Pertanian Unpati Kamis Pagi Perayaan Natal ini dilakukan bersama para purna bakti yang pernah mendarmabaktikan diri mereka di fakultas itu Keluarga besar Fakultas Pertanian Unpati hari ini berbaur dalam semangat persaudaraan merayakan Natal Kristus Perayaan Natal yang dipusatkan di gereja Jemaat Poka Dihadiri dosen, mahasiswa, pegawai maupun pegawai purna bakti Ibadah syukur Natal berlangsung dalam berbagai ungkapan tembang pujian Natal Akta penyalahan lili Natal yang menyatakan kehadiran Yesus Kristus sebagai jurus selamat dunia Dinyalakan dekan dosen, pegawai, dan mahasiswa Ibadah perayaan Natal Fakultas Pertanian Unpati dipimpin pendeta James Timisela Timisela dalam refleksi Natal menguraikan tentang refleksi kedatangan Yesus Yang tidak lagi sebagai seorang bayi namun sebagai hakim yang agung dan raja di atas segala raja Fase Adventus Natal adalah masa-masa penantian yang nantinya berakhir pada klimaks yaitu kedatangan Yesus Seluruh perayaan Natal yang dilakukan dalam masa-masa Adventus ini memiliki akhir yaitu mencapai damai sejahtera Kristus Damai dan sukacita mesti menjadi bagian dari seluruh aktivitas kerja, relasi maupun apa yang dilakukan Tema berilah tempat bagi Yesus di rumah memenyatakan kesediaan setiap pribadi untuk membuka hati bagi Tuhan dalam membentuk kehidupan mereka Berbagai kesibukan dan rutinitas sering membuat orang lupa memberi tempat bagi Yesus Sebaliknya orang lebih menyempatkan kesibukan secara komersil dengan mempersiapkan pakaian baru, rumah yang dicat maupun pernak-pernik Natal yang terbaru Hal ini membuat orang lupa menyiapkan hati untuk menyambut Natal yang sesungguhnya yaitu Yesus Kristus yang adalah putra Natal itu Dekan Fakultas Pertanian Prof. M. Matina Horu dalam pesannya menyatakan dua program studi baru akan ditingkatkan status akreditasi Untuk itu ke depan pihak fakultas harus bekerja keras mempersiapkan berbagai persyaratan akreditasi Fakultas ke depan akan didesain senyaman mungkin bagi pengunjung yang akan datang kesana Di akhir perayaan Natal, pihak fakultas menyerahkan pingkisah Natal bagi sejumlah dosen dan pegawai Purnabati Melki Latusawawole Berti Opir melaporkan Perayaan Natal keluarga besar Poltekes Kemenkes berlangsung dengan suasana kebersamaan Rabu Sore Direktur Poltekes Kemenkes Maluku Hairuddin Rasako menyatakan Momentum Natal dapat dijadikan sebagai peningkatan kebersamaan dalam memajukan Poltekes berkualitas pada tahun 2019 mendatang Keluarga besar Sivitas Akademika Poltekes Kemenkes Maluku menggelar perayaan Natal Kristus dengan melibatkan dosen dan mahasiswa berlangsung Rabu pagi Perayaan Natal itu sebagai upaya untuk membangun silaturahmi antar sesama pegawai Poltekes Kemenkes Maluku pada tahun-tahun mendatang Perayaan Natal itu diawali dengan ibadah yang dipimpin langsung oleh Beti Sahertian Sahertian mengajak keluarga besar untuk terus memuliakan Tuhan dalam setiap aktivitas Meneta Edi Hehanusa mengajak keluarga besar Poltekes Kemenkes Maluku tetap bersuka cita dan bersyukur Menyambut kelahiran Yesus Kristus dengan melakukan perbuatan yang baik dalam hidup dan kehidupan di dunia Peristiwa Natal dalam iman Kristiani adalah rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia dengan penuh kasih Momentum perayaan Natal sifitas akademika harus memperbaiki diri dengan tidak melakukan hal-hal yang merusak kemajuan Poltekes Kemenkes Maluku Hehanusa menyebutkan Natal harus disikapi umat dengan perubahan hidup Pegawai dan dosen Poltekes Maluku tidak berlebihan menyambut hari raya Natal Perayaan Natal sering dianggap sebagai biasa oleh umat Kristiani Padahal Natal memiliki makna yang sangat mendalam untuk menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa Hehanusa mengajak untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus Kristus Sang Juru Selamat Dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Direktur Poltekes Kemenkes Maluku Hairuddin Rasako mengatakan Momentum Natal Kristus dapat membangun silaturahmi antar sesama Rasako menyebutkan peristiwa Natal hendaknya dijadikan wahana untuk saling peduli Dosen dan pegawai dapat bersatu padu dalam memajukan lembaga Poltekes yang lebih baik di tahun 2019 mendatang Rasako meminta momentum Natal dapat merajut persatuan dan mempererat persaudaraan Dengannya Poltekes menjadi kampus kesehatan yang berkualitas dalam melahirkan lulusan yang siap pakai Perayaan Natal keluarga besar Poltekes Kemenkes Maluku diwarnai dengan puji-pujian oleh dosen dan mahasiswa Perayaan Natal diakhiri dengan pemberian Dan bingkisan Natal kepada pegawai Poltekes yang berkekurangan Panilai Tahit melaporkan Informasi lain sodara, Stikes Pasapua Ambon kembali mewisudakan 231 sarjana baru untuk tahun akademik 2018 Wisuda tahun ini merupakan wisuda ketujuh sejak keberadaan Stikes Pasapua di Ambon 231 lulusan sarjana baru Stikes Pasapua Ambon yang diwisudakan merupakan lulusan ketujuh periode Desember 2018 Dari jumlah itu 113 orang merupakan lulusan program studi ilmu keperawatan Program pendidikan diploma 3 kebidanan 89 lulusan dan 29 lulusan program studi pendidikan profesi NERS Ketua Stikes Pasapua Ambon Dewi Arwini Bogis mengatakan Saat ini Stikes Pasapua Ambon berada dalam era kompetitif Sehingga terus berupaya meningkatkan kualitas perguruan tinggi itu Dengan melibatkan seluruh potensi sumber daya manusia Termasuk di dalamnya melakukan riset-riset ilmiah Baik berskala nasional maupun internasional Peningkatan status akreditas menjadi modal Bagi Stikes Pasapua Ambon untuk terus maju dan berkembang Serta mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas Menghadapi era masyarakat ekonomi Asia Kepada para lulusan sarjana baru Arwini Bogis berharap Siap berkompetisi dalam menciptakan tenaga kerja Kami ke depan untuk Stikes Pasapua itu Stikes Pasapua Ambon lebih berkembang Sesuai dengan tuntutan masyarakat Dalam hal ini keluarga dan pengguna lulusan Jadi kita lebih meningkatkan mutu kualitas mahasiswa Dimana didukung oleh adanya sarana-prasarana yang memadai Kemudian peningkatan SDM dosen Dan Alhamdulillah untuk Stikes Pasapua Ambon SDM kami itu luar biasa Semuanya sudah backgroundnya S2 Nanti pengembangan ke depan insya Allah Itu ada di lakukan lagi peningkatan untuk S3 ke depannya Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12 Maluku-Maluku Utara Muhammad Nasir menyatakan Sesuai data LLDK Stikes Pasapua Merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia Karenanya Muhammad Nasir meminta Peningkatan mutu pendidikan di lembaga itu terus ditingkatkan Kalau Tuhan menghendaki Kita sudah persiapkan itu untuk peletakan batu pertama Di dalam pembangunan rumah sakit bersalin Khusus untuk semua mahasiswa yang praktek di rumah bersalin Khusus untuk mahasiswa Stikes Pasapua Ambon Kita juga punya sekarang namanya posyandu Punya posyandu sendiri Jadi Stikes Pasapua Ambon itu punya klinik Jadi kliniknya itu buka pagi sampai sore sampai malam Kita melayani masyarakat setempat Mulai dari pembuahan misalnya ibu hamil Sampai melahirkan sampai oma opa Ketua Yayasan Stikes Pasapua Juliani Sirajudin mengatakan Berbagai inovasi akan dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga itu Untuk pengembangan ke depan Stikes Pasapua Akan membangun rumah sakit bersalin Dalam melayani kebutuhan kesehatan masyarakat Pekan seni budaya dan pidato bahasa K Dilaksanakan di halaman kantor pendidikan dan kebudayaan kota Tual Kegiatan ini dalam rangka melestarikan budaya dan bahasa K Bakat serta minat siswa seni budaya K Kegiatan ini dibuka kepala dinas pendidikan kota Tual St. Renhoat Dalam rangka mengembangkan kreativitas anak dan menumbuh kembangkan bahasa daerah Kantor pendidikan dan kebudayaan kota Tual melaksanakan pekan seni dan lomba pidato bahasa K Kegiatan tersebut diikuti siswa-siswi sekolah dasar dan sekolah menengah sekota Tual Hanya lomba pidato yang diikuti sekolah menengah atas Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Zain Renhoat mengatakan Kegiatan seperti ini dapat meningkatkan kreativitas anak dalam masa pertumbuhan Tetapi yang harus difahami adalah pidato bahasa K Karena dengan bahasa menjadi jati diri orang K Menurut Renhoat, semua seni bisa dipelajari apalagi tarian dan nyanyi Tetapi yang paling penting adalah mengerti dan paham bahasa K Untuk lomba tari yang dipertandingkan adalah tari kipas, tari sawat, dan tari cakalele Sedangkan vokal grup yang dipertandingkan adalah lagu bahasa daerah K Kegiatan pekan seni dan pidato bahasa K Dilaksanakan selama 5 hari di halaman kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual Kegiatan ini merupakan kegiatan perdana untuk Kota Tual Sehingga tidak terlalu banyak peserta Dan kegiatan ini adalah kegiatan ekstra kurikuler Yang tertuang dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang kegiatan ekstra kurikuler pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah Tentang kegiatan ekstra kurikuler pada pendidikan dan kegiatan Tentang kegiatan ekstra kurikuler pada pendidikan dan kegiatan ekstra kurikuler pada pendidikan Setelah dilaksanakan selama 5 hari akhirnya diumumkan pemenang oleh panitia Untuk pemenang lomba pidato bahasa K tingkat SMA juara pertama SMA Negeri 2 Tual Sedangkan tingkat SMP diraih SMP Al-Hilal Tual Dari Kota Tual, Ongen Tati Pikalawan melaporkan Wadah pelayanan perempuan GPM Rehobot Rabu kemarin genap berusia 50 tahun Peringatan Hari Luan Tahun digelar dalam ibadah syukur sekaligus perayaan Natal bersama Wadah pelayanan perempuan GPM Rehobot Rabu kemarin genap berusia 50 tahun Usia yang terbilang sudah cukup matang bagi sebuah organisasi Perayan hut setengah abad ini sekaligus menjadi peran Natal Kristus wadah perempuan itu Usia 50 tahun merupakan perjalanan panjang Wadah perempuan terpanggil untuk melayani Dan menggarami dunia melalui aktivitas dan kreativitas perempuan Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa Dengannya perempuan gereja mesti mensyukuri dan merefleksikan Cinta kasih Tuhan dalam kehidupan mereka Hal ini disampaikan Ketua Majel Cemaat GPM Rehobot Pendeta Yane Sohoka dalam sambutannya Sementara salah satu perempuan GPM Maluku Elviana Patiasina menyatakan Perjalanan panjang perempuan GPM Rehobot telah berdampak pada pembentukan jati dirinya Menjadi perempuan yang tangguh Perempuan GPM Rehobot telah mengimplementasi visi dan misi gereja Dan berperan aktif menciptakan generasi gereja dan bangsa yang baik Menurutnya wanita gereja mesti terus mencermati perubahan zaman Wanita gereja dapat memberi pencerahan kepada generasi saat ini Yang terus berkutat dengan iptek agar tidak tergiring dalam praktek-praktek negatif Dari dampak iptek itu sendiri Sementara syukur natal dalam momen peran hut ini dipimpin pendeta Aldamual Aldamual dalam refleksinya menguraikan tentang hal yang kecil Dan tidak terhitung dipakai untuk kemuliaan Tuhan Berbagai cara dipakai Tuhan yang sama sekali tidak masuk dalam hitungan manusia Tuhan tidak memperhitungkan dosa para hamba yang dipilihnya untuk tujuan kemuliaannya Tetapi Tuhan melihat setiap hati orang yang setia untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya Dalam syukurut perempuan GPM Rehobot dan Natal Diserahkan bingkisan bagi lansia yang masih aktif dalam ibadah pelayanan perempuan Melki Latusawole Berti Otir melaporkan Saudara penyampaian berita tadi mengakhiri Maluku Antarnusa malam ini Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Selamat malam Terima kasih telah menonton